Oknum Lurah di Pekanbaru diduga lakukan pelecehan terhadap anggota Panwaslu, ini yang dilakukan. Oknum Lurah di Kecamatan 50, Kota Pekanbaru berinisial Ruh diduga terlibat dalam kasus tindakan pelecehan. Ruh diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anggota pengawas pemilihan umum, Panwaslu, wanita tingkat kelurahan wilayah setempat. Ruh sendiri diketahui menjabat sebagai lurah di Kecamatan 50, Pekanbaru. Ia diduga melakukan tindakan cabul terhadap Mel. 38, di kantor lurah tempat ia bertugas pada Rabu, 30 Agustus 2023, Kanit Reskrim Polsek 50, Ibtu Leo Putra Dirgantara. Mengonfirmasi bahwa laporan mengenai insiden ini telah diterima dan sedang dalam tahap pemeriksaan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk gelar perkara, dan Ruh akan ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat bukti yang cukup. Ujar Leo, ia menceritakan kejadian ini bermula saat korban. Seorang anggota Panwaslu di kelurahan tersebut, hendak pulang sekitar pukul 13.30 WIB dan menyaparu. Namun, Ruh diduga langsung melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan meraba. Payudaranya, kejadian ini mengejutkan korban. Sementara Ruh pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor, Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Verdi dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Oknum Lurah di Kecamatan 50, Pekanbaru, Bawaslu Pekanbaru juga siap memberikan advokasi terhadap pengawas kelurahan tersebut. Bawaslu Pekanbaru siap mengawal dan membantu secara hukum, jelas Verdi. Verdi menambahkan, advokasi diberikan terhadap jajaran Bawaslu sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang layanan advokasi hukum. Oknum Lurah tersebut sudah dilaporkan oleh PKD. Kita akan memantau dan mendampingi PKD kita yang diduga mendapatkan tindakan pelecehan. Hukum harus tetap berjalan, tegas Verdi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!